Nah kemudian kita memang ingin memperkenalkan produk-produk yang ada di kita, kemudian kita ingin ini dikendalati dengan perjanjian kerjasama. Nah tadi sudah ditawarkan dari pihak BINI dan Danau untuk kita melakukan pengajuan proposal untuk produk-produk yang memang bisa kita lakukan kerjasama. Pemerintah kota Poljana memang akan mendorong ini ya, dari berbagai pihak mulai dari UKM-nya kemudian untuk kekuatan terutama khususnya sepertinya di awal pemberitahuan dari mereka memang mereka tertarik pada lidah buaya. Mereka sebenarnya akan fokus di lidah buaya, namun kita ingin memperkenalkan yang lain juga yang bisa dikerjasamakan termasuklah kunjungan ke UMKM Center di mana kita cukup banyak juga dengan tempat kerjasamnya, kemudian kerajaan-kerajaan untuk istilahnya handikrap pelayak, handikrap, kemudian dari arahan pelari air, arahan pelari air, juga itu potensi untuk kita lakukan kerjasama. Kemudian nanti kita akan pelajari bagaimana sebenarnya untuk kita ekspor. Ekspor ini jalurnya terutama, jalur pengirimannya itu juga sangat harus berpengaruh ya, terutama dari harganya akan ada tambahan kos berapa, kemudian jalurnya akan dilalui berapa lama, itu juga harus menjadi pertimbangan. Karena ada komoditi-komoditi tertentu yang tidak tahan lama. Lidah buaya ini kalau diolah juga ada masa expired-nya. Nah ini kemudian dengan beratnya produk lidah buaya kita yang rata-rata berbentuk minuman yang cukup banyak. Airnya ya, airnya kadang-kadang itu juga menjadi pemasalah di kita untuk melakukan ekspor, itu juga harus menjadi pertimbangan. Nampaknya memang dari yang disampaikan tadi, produk-produk yang lainnya, tenun dan lainnya mereka punya. Mereka punya dan mereka punya industri dan pabrikannya. Cuma kelebihan yang mungkin kita bisa jajaki adalah dari sisi desain. Desain, corak insang mereka tidak punya. Kemudian desain-desain inovatif kita juga mereka tidak punya. Tapi kalau pentunya seperti tas, dan lainnya mereka punya. Nah ini yang mungkin kita coba, apa istilahnya, kita jajaki lagi ya, kita jajaki di sisi mana yang kita bisa masukkan. Tapi untuk ke depan mungkin yang lebih kita daunkan adalah lidah buayanya. Maksudnya untuk melakukan bersama mudah-mudahan ini cepat ditanggap oleh distribu lindak, distribu lindak berserta UKM binaannya, supaya ini bisa berjalan dengan lancar. Karena selama ini untuk produk lidah buaya kita sudah ke Thailand, sudah ke Hongkong, dan lain sebagainya. Nah, akan lebih baik lagi kalau pilih pina bisa kita lalui, karena kita sudah punya pengalaman untuk eh ekspor ke beberapa negara di luar Indonesia.